Intro Selamat datang di channel Yudegani Mobil Pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami Ada dua pilihan Pertama pesan mobil di kami Dicarikan mobilnya sampai dapat Dibantu rapi-rapi Misalnya jika kita beli mobil bekas Ada perbaikan bodi lecet Ganti ban Kemudian ganti oli Kemudian ganti paking dan sil Kaki-kaki Biasanya ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas Yang seperti itu kita bisa bereskan Kemudian pengurusan surat-surat Misalnya Anda mau cabut berkas Mutasi, balik nama Perpanjang pajak Semuanya kita akan bantu Sampai mobil dikirim ke rumah Pemesan Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan Pemesan tinggal duduk manis saja di rumah Kemudian yang kedua Jasa inspeksi Misalnya Anda sudah punya Targetnya sendiri Anda sendiri yang menentukan mobilnya Yang seperti itu juga bisa Untuk jasa inspeksi Kami hanya bisa bantu Inspeksi unitnya saja Jika Anda berminat Silahkan kontak kami ada di sini Ingat nomor ini hanya ada satu Yang saya pajang di video Youtube ini Dan di bio Instagram Tidak ada nomor lagi Hanya ada nomor ini saja Hati-hati dalam berbelanja online Hari ini saya mau bahas Kondisi mobil pesanan Pak Yohar Dari Bekasi Daihatsu Xenia Tipe X Tahun 2015 Transmisi otomatis Pak Yohar ini Memesan Pesan mobil di kami Jadi dibantu Segalanya Saya akan bahas Kondisinya mulai dari Eksteriornya Headlamp bagian Kanan ini utuh Tidak ada yang pecah Bumper depan ini Sudah pernah dicatulang Pengecatan ulangnya baik Foglamp bagian kanan ini utuh Untuk kondisi saat ini Karena mobil dipakai Barat-barat halus ada Jamur bisa hilang dipoles Grillnya Kondisinya masih baik Bumper depan ini Overall pecah parah sih Tidak ada Hanya ada barat-barat halus Dan Luka memang ada di bagian ini Beberapa titik saja Tidak ada pecah parah Foglamp bagian kiri utuh Headlamp bagian kiri utuh Dan untuk kap mesin Kondisi catnya Baik Saya akan ukur ketebalannya Dengan alat coating thickness 82,6 mikron Jadi masih original cat Dari kap mesin ini Velgnya sudah diganti Racing Velg Ring 14 Kondisi cat velgnya Barat-barat halus Seperti ini ada Namanya juga mobil Bekasi pakai ya Yang seperti ini Bisa di cat ulang lagi Satu velg hitungannya 150 ribu Jika mau di cat ulang lagi Agar Mulus total Profil bannya 18570R14 Produksi bannya di tahun 2015 Sepertinya ban ini Bawaan Pabrikan dari mobil ini Ketebalannya di 3,18 mm Untuk masa pakai Ban itu 4 sampai 5 tahun Produksi di tahun 2015 Jelas sudah Tidak layak Dipakai Dan ketebalan juga Sudah di 3,18 mm Jadi saran saya Untuk ban depan Ini diganti Satu ban Merk GT Radial Seperti ini Harganya di 600 ribu Atau jika mau diganti Yang merk Dunlop Atau Brickstone Itu di 750 ribu Jadi tergantung Pemesannya Kemudian Untuk kampas rem Bagian depan Kanan ini Masih tebal Kampas remnya Di atas Besinya di bawah Jadi untuk kampas rem Mobil ini Masih layak Dipakai Inner fender Bagian kanan ini Utuh Sparkboard Depan kanan ini Kondisi catnya Baik Dan masih Original 83,2 Mikron Spion bagian kanan ini Luka-luka sedikit Ada seperti ini Untuk pecah parah Tidak ada Yang seperti ini Bisa dilewat Karena masih enak Dilihat Tapi jika mau Sempurna Di cat ulang lagi Pilar-pilar ini Cetnya masih Ori Masih di bawah 100 mikron Bagian atap Juga sama Masih original Antena utuh Tidak ada bule Tidak ada lecet parah Jamur bisa hilang Nanti dipoles Ban belakang Bagian kanan Produksi di tahun 2019 Masa pakai ban itu 4-5 tahun Produksi di tahun 2019 Masih layak Dipakai harusnya Tapi ketebalan Sudah di 2,97 mm Jadi ban belakang Juga minta Waktunya diganti Kemudian Pengereman Bagian belakang Tromol Sudah saya cek Mulai dari parking Brake nya Dan rem nya Untuk kampas rem Bagian belakang Masih bagus Velak juga Kondisinya Barat-barat ada Seperti ini Jadi jika ingin Mulus total Dicet ulang Satu velak Hitungannya 150 ribu Atau Dibiarkan juga Tidak masalah ya Karena Tidak ada pecah parah Lecetnya masih lecet Wajar Kemudian Bodi samping kiri ini Juga Cetnya masih Rata-rata original Ori Kondisinya Tidak ada pecah parah Barat-barat halus Di sela pintu ada Masih original Masih original Pilar-pilar ini juga Semuanya sudah kita cek Pilar A Pilar B Pilar C Semuanya ada Last titikan Pabrikan Seperti ini Jadi jelas Mobil ini Belum pernah ngeguling Belum pernah ada Tabrakan keras Dari samping Dan sela pintunya Juga utuh Jadi jelas Mobil ini Bagian samping Kanannya Tidak ada Indikasi bekas Tabrakan keras Karena rata-rata Juga Cetnya masih Original Tidak ada Yang Pernah di cet ulang Bagian samping Kanan ini Dan untuk Bagian belakangnya Stop lamp Bagian Kanan ini Utuh Bagasi belakang ini Juga Cetnya masih Original Emblem Semuanya Komplit Mata kucing Komplit Dan disini Ada yang Penyok Di bagasi ini Dan Cetnya masih Ori Nah ini Jadi jika ingin Diperbaiki Hitungannya Satu Bagasi Satu panel Karena jika Dicet di bagian ini Saja Biasanya Belang Yang seperti ini Bisa Mulus lagi Bisa Hilang Penyoknya Diperbaiki Stop lamp Bagian kiri Utuh Bumper Belakang ini Sudah pernah Dicet ulang Pengecetan ulangnya Baik Reflektor Bagian Kiri Utuh Dan disini Juga ada Barat-barat Halus Sensor mundur Dua titik Bumper belakang ini Overall Pecah parah Tidak ada Pegas hidroliknya Kiri dan kanan Masih bisa menahan Bagasi Tandanya Masih bagus Dan ini Untuk bagian Bagasi Belakangnya Trim Bagian kanan Utuh Bagian kiri Utuh Karpetnya Karpetnya Marcio Original Hanya Di cover Ban Serep Posisinya Di bawah Sini Saya akan Ukur Ketebalan Ban Serep Di 2,96 Millimeter Sudah tipis Tapi untuk Ban Serep Layak Karena jarang Turun Hanya Urgen Saja Dipakainya Atau Jika Ban Mobil ini Keempat Ban Mau diganti Kita akan Pilih Yang Lumayan Tebel Untuk Serep Bisa Yang Seperti Itu Juga Dan Untuk Silar Bagasi Belakang Ini Sudah Pasti Utuh Karena Catnya Masih Original Utuh Dan Ini Untuk Rear Cross Member Last Titik Pabrikanya Masih Presisi Jadi Jelas Mobil ini Bagian Belakangnya Belum Pernah Ada Bekas Tabrakan Dari Belakang Karena Mulai Dari Cet Bagas Masih Original Sealer Utuh Dan Rear Cross Member Utuh Ban Belakang Bagian Kiri Produksi Di Tahun 2018 Ketebalan Sama Rata Dengan Kanan 3 Millimeter Sudah Tipis Jadi Baiknya Diganti Ban Belakang Kiri Ini Velg Juga Rata Rata Lajet Seperti Ini Jika Ingin Mulus Total Ya Dijet Tulang Hitungannya Satu Velg 150 Ribu Bodi Samping Kiri Ini Sama Semuanya Masih Original Ori Barat Di Selah Pintu Sedikit Ada Overall Tidak Ada Pecah Parah Masih Ori Tidak Ada Pecah Parah Jadi Beberapa Ada Yang Bisa Dilewat Masih Original Spion Bagian Kiri Nah Di Bagian Hitam Doff Ini Ada Barat Halus Bisa Hilang Dipoles Spak Berdepan Kiri Masih Original Dan Untuk Ban Depan Bagian Kiri Produksi Di Tahun 2016 Ketebalan Sudah Di 2 Millimeter Jadi Rata-rata Ban Mobil Ini Sudah Tipis Saran Saya Diganti Karena Masa Pakai Ban Itu 4 Sampai 5 Tahun Produksi 2015 16 17 Itu Sudah Tidak Layak Dipakai Jadi Jika Mau Diganti Ke Empat Ban Mobil Ini Yang Merk GT Radial Itu Di 2 800 Sudah Sama Pasang Semuanya Atau Mau Yang Merah Dunlop Seperti Ini Atau Brickstone Itu Di 750 Ribu Satu Ban Jadi Tinggal Dikalikan Empat Saja Kemudian Kampas Rem Bagian Depan Kanan Kan Tadi Sudah Kita Perlihatkan Dan Bagian Kiri Juga Umumnya Pasti Bagus Karena Setiap Ganti Kanan Kiri Dan Ini Untuk Bagian Kirinya Juga Masih Tebal Masih Layak Dipakai Untuk Kampas Rem Bagian Belakang Juga Masih Bagus Inner Fender Bagian Kiri Ini Utuh Jadi Beginilah Kondisi Eksteriornya Mobil Ini Rata-rata Catnya Masih Original Hanya Bumper Saja Yang Pernah Dicet Tulang Bumper Depan Dan Belakang Dan Kondisi Saat Ini Namanya Juga Mobil Dipakai Ada Lecet Di Bumper Kemudian Ada Penyok Di Bagasi Di Spion Di Selas Pintu Jika Mau Total Di Perbaiki Yang Penyok Yang Lecet Kemudian Di Selas Pintu Itu Semuanya Dicet Ulang 2 Juta Keliling Kemudian Velg Total Empat Velg Itu Hitungannya 500 Jadi Perbaikannya 2 Juta 500 Untuk Mobil Ini Dan Itu Pun Bisa Dilewat Karena Bukan Masalah Fatal Dan Anda Juga Bisa Lihat Sendiri Tidak Ada Pecah Parah Artinya Untuk Eksterior Bisa Dilewat Tergantung Pemesannya Jika Tidak Masalah Di Bodi Lecet Sedikit Luka Luka Sedikit Itu Bisa Dilewat Lumayan 2 Juta 500 Tapi Karena Pengecekan Kita Detail Kita Juga Ada Tim Bodi Repair Yang Lecet Saya Tawarkan Untuk Diperbaiki Juga Bisa Dibantu Total Nya Tadi 2 Juta 500 Kemudian Nyalon Perlu Agar Barat Halusnya Bisa Hilang Kemudian Lagi Interior Ruang Mesin Bagasi Diversikan Total Untuk Mobil Ini Jelas Karena Cetnya Rata-rata Masih Original Sudah Kita Ukur Dengan Alat Coating Thickness Semuanya Masih Original Jadi Jelas Tidak Ada Indikasi Bekas Tabrakan Keras Mesin 1300 CC 4 Silinder Dual VVTi Tenaganya 97 PS Torsinya 121 Nm Tenaga Dan Torsi Tersebut Disalurkan Kedua Roda Belakang Lewat Mobil Ini Transmisi Otomatis Konvensional 4 Speed Dan Untuk Konsumsi Bahan Bakarnya Review Test Rata-rata Dalam Kota Bisa Dapat Di 13 Sampai 14 Kilometer Per Liter Dan Untuk Rute Luar Kota 16 Sampai 17 Kilometer Per Liter Dan Ini Suara Mesin Halus Standart Normal Tidak Ada Suara Kasar Dari Dalam Mesin Ini Juga Tidak Ada Asap Keluar Tidak Ada Oli Dan Air Mengumpul Dan Tidak Ada Kerak Jadi Jelas Mobil Ini Mesin Bagus Kali Pembakarannya Juga Masih Sempurna Air Radiator Ini Juga Masih Menggunakan Air Coolant Jadi Masih Bagus Pendinginannya Untuk Packing Dan Sil Belum Ada Yang Minta Waktinya Diganti Packing Cover Valve Kering Kemudian Untuk Bagian Bawahnya Silas Roda Kering Carter Gearbox Matic Kering Carter Mesin Kering Silas Roda Kanan Kiri Kering Steering Rack Juga Kering Mobil Ini Kilometernya 62.000 Dan Catatan Penggantian Oli Mesin Berikutnya Ada Nanti Di Kilometer 64.000 Ganti Oli Mesin Berikutnya Dan Untuk Olinya Ada Sesuai Ditakarannya Ini Hasil Tes Olinya Kita Tunggu Beberapa Saat Alat Ini Sedang Membaca Olinya 47.6% Sesuai Nanti Di Kilometer 64.000 Ganti Oli Mesin Berikutnya Kemudian Untuk Oli Transmisi Otomatis Dipstick Posisinya Disini Untuk Jenis AT Konvensional Dia Bisa Dicek Ada Dipstick Olinya Ada Sesuai Ditakarannya Kita Tunggu Beberapa Saat Alat Ini Sedang Membaca Olinya 80.8% Masih Bagus Oli Transmisi Otomatis Tapi Tidak Ada Catatannya Untuk Penggantian Oli Transmisi Otomatis Berikutnya Biasanya Di setiap 50.000 Ganti Oli Transmisi Otomatis Dan Jika Saya Lihat Di Buku Servis Tidak Ada Historinya Takutnya Ditambah Tambahkan Kan Bisa Jadi Karena Ada Penguapan Di Gearbox Takutnya Ditambah Tambahkan Bukan Diganti Jadi Saran Saya Diganti Untuk Oli Transmisi Otomatis Penggantian Itu Di 500.000 Agar Kedepannya Juga Tahu Pemasannya Ganti Oli Masing Masing Kapan Kemudian Untuk Minyak Rem Menggunakan Jenis Minyak Rem Do3 Saya Akan Sesuaikan Di Do3 Di 2,5% Alat Ini Sudah Menunjukkan Tanda Seru Artinya Sudah Ada Beberapa Kadar Air Jadi Baiknya Dikuras Karena Bisa Merustak Booster Rem Dan Master Rem Untuk Kuras Minyak Rem 250.000 Kemudian Aki Menggunakan Merk Amaron 35 Amper 12 Volt Aki Kita Cek Kesehatannya Menggunakan Aki Kering CCA 300 Karena Ampirnya Juga Kecil Replace Mengganti Sebelum Saya Bayar Mobil Ini Sudah Saya Jelaskan Kepada Pemesan Akinya Sudah Lemah Sudah Minta Waktunya Diganti Dan Rasanya Juga Ketika Start Engine Itu Agak Berat Jadi Baiknya Diganti Karena Bisa Merusak Electronic Control Unit Mobil Ini Untuk Penggantian Aki 35 Amper Merk GS Itu Di 850.000 Kemudian Untuk Siller Cup Mesin Ini Utuh Cet Dalam Cup Mesin Ini Juga Masih Original Perdam Masih Bawaannya Apron Cross Member Depan Bullhead Semuanya Utuh Jadi Jelas Mobil Ini Bagian Depannya Juga Tidak Ada Indikasi Bekas Tabrakan Kemudian Kunci Dapat Satu Terintegrasi Dengan Remote Remote Ini Juga Masih Aktif Dan Kuncinya Mobil Ini Sudah Sistemnya Immobilizer Jadi Sudah Ada Chip Jika Ingin Dibuatkan Kunci Cadangan Itu Di 700.000 Ini Sebenarnya Tambahan Karena Saya Detail Di Pengacakan Kondisi Mobil Jadi Yang Seperti Ini Juga Akan Saya Perhitungkan Inilah Door Trim Bagian Driver Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Kaca Film Bagian Driver Ini Kondisinya Baik Tidak Ada Yang Cacat Power Window Autonya Masih Aktif Bagian Depan Kiri Kaca Film Utuh Tidak Ada Yang Cacat Power Window Aktif Kaca Film Bagian Belakang Kiri Kondisinya Bagus Kaca Film Bagian Bagasi Belakang Kondisinya Bagus Dan Kaca Film Bagian Belakang Kanan Kondisinya Bagus Power Window Untuk Electric Mirror Tombolnya Disini Bagian Kanan Electric Mirrernya Aktif Bagian Kiri Aktif Semuanya Berfungsi Dengan Baik Door Trim Bagian Depan Kiri Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Bagian Depan Ini Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Dan Untuk Joknya Aslinya Fabric Dan Saat Ini Hanya Disarung Sarung Joknya Bagian Penumpang Depan Ini Kondisinya Bagus Dan Bagian Driver Sarung Joknya Kondisinya Bagus Original Ini Jika Mau Memakai Original Sarung Joknya Dilepas Ini Tergantung Pemesannya Masih Bagus Jok Original Door Trim Bagian Belakang Kanan Kondisinya Detail Utuh Tidak Ada Yang Cacat Bagian Belakang Kiri Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Baris Kedua Ini Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Ventilasi AC Juga Semuanya Masih Pada Utuh Jok Baris Kedua Ini Kondisinya Sama Disarung Sarung Joknya Masih Bagus Original Nya Juga Ada Di Dalam Ini Kemudian Akses Ke Belakang Dia Ada Satu Step Seperti Ini Trim Baris Ketiga Baris Ketiga Ini Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Lampu Lampu Kabin Ini Sudah Kita Cek Semuanya Nyala Dan Untuk Bagian Kanan Trim Utuh Tidak Ada Yang Cacat Jok Baris Ketiga Ini Juga Sama Disarung Kondisinya Utuh Sarung Jok Tidak Ada Yang Cacat Interior Mobil Ini Rapi Hanya Beberapa Detail Ada Yang Kotor Sedikit Bisa Hilang Di Salon Mobil Ini Juga Tidak Ada Bekas Banjir Besi Besi Di Jok Tidak Karat Besi Besi Di Atas Daspur Ini Juga Tidak Ada Karat Marker Marker Pabrik Juga 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 Jelas Mobil Tidak Bekas Banjir Dan Ini Surat Pajak Pertahun Mobil Ini 2.143.000 PKB Saat Ini Pajak Hidup Bulan 12.2023 Plat Nya 2025 Mobil Ini Masih Tangan Pertama Status Kelengkapannya Juga BPKB Faktur Semuanya Masih Disimpan Surat Surat Ini Sudah Saya Cek Aslianya Dan Nomor Mesin Dan Rangka Sudah Saya Cek Semuanya Sesuai Dan Ini Hasil Diagnosanya Disini Kita Kita Akan Tunggu Sampai 100% Oke Sudah 100% Semuanya Pas No Fault Jadi Jelas Ya Mobil Ini Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Jadi Kelistrikan Jelas Bagus Kilometernya 62.000 Dan Ini Untuk Kondisi Setir Masih Seperti Baru Kencang Kulit Jeruk Kemudian Emblem Chrome Yang Ada Di Klakson Ini Juga Masih Bagus Kali Pedal Ada Yang Habis Sedikit Pun Mobil Ini Ada Buku Servis Tapi Tidak Servis Rekord Artinya Tidak Pernah Servis Ke Bengkel Resmi Untuk Mengetahui Odometernya Original Atau Tidak Itu Biasanya Satu Kita Melihat Dari Servis Rekord Dan Mobil Ini Hanya Pernah Sekali Saja Ke Bengkel Resmi Tidak Servis Rekord Seperti Ini Kita Paling Melihat Dari Ciri Cirinya Dan Mobil Ini Jika Kita Melihat Dari Setir Yang Masih Seperti Baru Kemudian Pedala Rem Dan Gas Juga Tidak Ada Yang Habis Total Ban Juga Ada Yang Tembus Bawaan Dari Pabrik Menempel Di Mobil Ini Kemudian Lagi Cet Juga Masih Full Original Jadi Kilometer 62.000 Jelas Masuk Akal Jika Kita Melihat Dari Ciri Cirinya Kemudian Catatan Penggantian Mesin Berikutnya 64.000 Jadi 2.000 Lagi Dan Untuk Oli Transfisi Otomatis Yang Tidak Ada Catatannya Takutnya Di Kilometer 50.000 Tidak Diganti Karena Jika Saya Lihat Historinya Tidak Ada Penggantian Oli Transfisi Otomatis Di Kilometer 50.000 Jadi Saran Saya Diganti Untuk Ganti Oli Transfisi Otomatis 500.000 Dan Ini Indikator Tidak Ada Yang Dimatikan Cek Saya Akan Nyalakan Mesin Agak Berat Tadi Kita Sudah Tester Akinya Memang Lemah Jadi Baiknya Diganti Karena Bisa Merusak Electronic Control Unit Jika Akinya Lemah Ketika Mesin Hidup Indikator Tandanya Listrik Normal Dan Hasil Diagnos Pas Semua No Fault Jadi Jelas Ya Mobil Ini Listrik Bagus Kemudian Power Steering Ini Juga Enteng Ini Saya Memakai Tangan Kiri Klak Sound Aktif Kemudian Kaca Depan Ini Tidak Ada Yang Baret Kaca Film Ini Juga Masih Bagus Dan Untuk Wiper Aktif Air Ini Juga Masih Hidup Wiper Belakang Juga Aktif Dan Dia Sudah Ada Suara Ini Karet Tandanya Sudah Keras Jadi Baiknya Diganti Untuk Menggantian Karet Wiper Belakang 70.000 Ventilasi AC Bagian Kanan Ini Utuh Tidak Ada Yang Cacat Dashboard Juga Tidak Ada Yang Bule Ventilasi AC Bagian Kiri Utuh Laci Masih Bagus Ventilasi AC Bagian Tengah Ini Juga Kondisinya Bagus Dan Untuk Head Unit Kita Pas Pertama Beli Itu Sudah Tidak Ada Head Unit Kata Ownernya Sedang Di Service Dan Nanti Ketika Sudah Beres Dikirim Ke Rumah Saya Jadi Nanti Pasang Head Unit Atau Mau Diganti Yang Android Atau Yang Mirror Link Itu Juga Saya Bantu Upgrade Head Unit Kemudian Sekalian Pasang Kamera Parkir Juga Saya Bantu Lampu Hazard Aktif Dan Untuk AC Nya Juga Dingin Ini Kecepatan 1 Saya Akan Perlihatkan Dengan Alat Thermometer Dan Kecepatan Angin Ini Dari 28 Celsius Dari 30 Celsius Kita Akan Tunggu 8 Bagus AC Itu Mulai Dari 19 Celsius Sampai Di 26 Celsius Itu Termasuknya AC Masih Dingin Dan Saat Ini Sudah Dapat Di 24 4 Celsius Ini Juga Masih Bisakan Turun Lagi Jadi Jelas Mobil Ini AC Depannya Dingin AC Belakang N Saya Akan Perlihatkan Nanti Kemudian Di Bawah Sini Ada Soket Lighter Ada Tempat Penyimpanan Dan Ini Tuas Transfisi Otomatis Gira T4 Speed Konvensional Sudah Ada C-Vlog Untuk Parkir Paralel Sudah Saya Coba Mulai Dari Mesin Dingin Sampai Panas Transfisi Otomatis Saya Jamin Sempurna Normal Parking Brake Mechanical Nah Ini Masih Pendek Parking Brake Artinya Kampas Rem Bagian Belakang Masih Bagus Di Bagian Ini Juga Utuh Sekali Tidak Ada Yang Cacat Seat Keadaannya Masih Bagus Lampu Lampu Kabin Ini Sudah Kita Cek Semuanya Masih Aktif Kemudian Spion Tengah Masih Bagus Kondisinya Sandfiser Bagian Driver Ini Masih Plastikan Dan Dalamnya Pasti Jelas Masih Bagus Saya Akan Posisikan Di Kecepatan 1 Kecepatan 1 Dapat Di 2,8 Bagus AC Itu Mulai Dari 19 Derajat Celcius Sampai Di 26 Derajat 25,6 Derajat Celcius Ini Juga Masih Bisa Turun Lagi Jika Kita Tunggu Jadi Jelas Ya Mobil Ini Asih Depannya Dan Asih Belakang Juga Dingin Jadi Beginilah Kondisi Mobil Pesanan Pak Yohar Dari Bekasi Untuk Kaki Kaki Mobil Ini Tidak Ada Perbaikan Masih Senyap Sekali Suspensi Juga Masih Normal Jadi Jelas Mobil Ini Layak Sekali Dibeli Pertama Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Tidak Bekas Banjir Dan Kilometer Juga Tidak Tinggi Ketiga Poin Tersebut Di Mobil Bekas Sudah Bagus Sekali Yang Namanya Mobil Bekas Dipakai Yang Pasti Ada Yang Bekas Tabrakan Ada Yang Bekas Banjir Ada Yang Kilometernya Tinggi Dan Mobil Ini Masuk Di Kategori Mobil Yang Layak Sekali Dibeli Pair Masih Di Batas Wajar Jika Anda Ingin Pesan Juga Unit Seperti Ini Di Kami Daihatsu Xenia Tipe X Tahun 2015 2016 Untuk Update Harga Saat Ini Siapkan Dana Aman Di 135 Juta Sampai 145 Juta Dana Tersebut Sudah Ada Spare Dana Untuk Rapi Rapi Unit Contohnya Mobil Ini Ganti Ban Kemudian Ganti Aki Ganti Oli Kemudian Lagi Perbaikan Bodi Jika Untuk Rapi Rapi Unit Untuk Pembelian Mobil Paling Di 125 Juta Sampai 130 Juta Sisanya Untuk Rapi Rapi Unit Kemudian Dana Tersebut Sudah Ada Hitungan Untuk Jasa Kami Semuanya Ada Rinciannya Saya Tidak All in Tidak Ada Yang Saya Tutup Tutupi Mulai Dari Pembelian Mobil Total Jasa Total Perbaikan Bahkan Pemesan Juga Bisa Cari Unit Sendiri Di Di Lokasi Pemesannya Langsung Nawar Ke Penjual Mobilnya Juga Bisa Seperti Pak Yohar Ini Langsung Nawar Sendiri Ke Penjual Mobilnya Deal Di Harga 128 Juta Jadi Kita Semuanya Terbuka Tidak Ada Yang Kami Tutup Tutupi Jika Memang Kebetulan Unitnya Dapatnya Murah Anda Nawarnya Sakti Misalnya Kemudian Perbaikan Beberapa Ada Yang Mau Dilewat Atau Dapatnya Perbaikannya Mobilnya Tidak Banyak Jelas Dananya Akan Ada Sisa Kami Tidak All in Semuanya Ada Hitungannya Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Yang Baru Tahu Channel Ini Dan Tertarik Untuk Mengikuti Video Video Kami Berikutnya Silahkan Anda Subscribe Tekan Juga Lonceng Agar Dapat Notifikasi Ketika Kami Upload Video Terbaru Kemudian Untuk Bisa Tanyakan Di Postingan Terbaru Instagram Saya Karena Saya Akan Balas Disitu Dan Untuk Kontak Pemesanan Bisa Dilihat Langsung Kontaknya Ada Disini Ingat Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Saya Pajang Di Video Youtube Ini Dan Di Bio Instagram Tidak Ada Nomor Lagi Hanya Ada Nomor Ini Saja Hati Hati Dalam Berbelanja Online Kemudian Jika Anda Ingin Pesan Mobil Dikami Silahkan Anda Whatsapp Jelaskan Mobil Apa Yang Dipesan Nanti Kita Akan Jelaskan Total Harganya Kita Akan Kirim Prosedurnya Jika Anda Sudah Setuju Dengan Harga Yang Kita Ajukan Sudah Setuju Dengan Prosedurnya Sudah Fix Mau Masuk Pesanan Silahkan Anda Konfirmasi Dan Whiting List Satu Bulan Saya Buka Pesanan Satu Sampai Dua Kali Di Setiap 5 List Pesanan Tersisa Untuk Melihat Update List Tersisanya Anda Bisa Cek Di Story Instagram Saya Dan Di Status Whatsapp Ketika Anda Sudah Whatsapp Kami Kita Save Jadi Anda Sudah Bisa Lihat Status Whatsapp Kami Silahkan Anda Waiting List Di Hari Buka Pesanan Nanti Kita Akan Kabari Yang Sudah Waiting List Mohon Maaf Jika Ada Yang Belum Kami Balas Pesan Whatsapp Karena Memang Kami Balas Bertahap Satu Per Satu Silahkan Jika Anda Ingin Pesan Mau Beli Kami Sekali Lagi Silahkan Anda Waiting List Karena Di Hari Buka Pesanan Kita Akan Kabari Yang Sudah Waiting List Saja Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Sampai Berjumpa Di Video Saya Berikutnya